tidak sangat mencintai manusia itu jika manusia itu dalam perbuatan yang buruk atau jelek atau bermoral pejat otomatis Tuhan tidak mencintai hambanya atau manusia itu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cinta ilaih atau cinta Tuhan sebenarnya gampang sekali ya caranya guys simple sebenarnya satu kita harus berbuat kebaikan kepada sesama antar sesama kita manusia terus kita berbaik dengan segala makhluk yang untuk dibuat dan kita harus kuat atau mampu bertahan di saat kita diuji oleh Tuhan sebesar apapun ujian dari Tuhan kita harus kuat mampu jangan sampai kita prestasi atau kita lari dari ujian itu sebab kalau kita lari dari ujian kita dari ujian itu kita tak akan dapat cinta dari Tuhan seperti itu guys jadi begini kehidupan manusia selama ini selalu sangat berliku-liku mulai dari keluarga besar mulai dari rumah tangganya mulai dari pertemanan mulai dari sahabat mulai dari lingkungan mulai dari kerjaan semuanya ujian pasti bisa datang dari antara yang saya sebutkan tadi bagaimana cara kita untuk menengkapi seperti itu jika kita diuji di dalam salah satu yang saya sebutkan tadi contohnya salah satu saja soal kita diuji bermatang jika kita diuji suami atau istri yang dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan dalam hati kita harus tetap bertahan kita harus tetap kuat kita harus ingat pada Tuhan bahwa ujian dari Tuhan suatu saat pasti akan berakhir pasti akan normal kembali seperti semula begitu guys jadi begini sebenarnya orang diuji itu memang kalau dirasa sangat berat sekali sebenarnya tapi jika kita menyingkapi dengan cara santai atau istilahnya kita menikmati aja dalam segala ujian yang diberikan dari Tuhan pasti kita akan merasakan kehidupan itu lebih hidup seperti itu guys tapi jika kita diuji terus kita masukkan ke dalam hati dan kita rasa itu semakin berat semakin menyiksa semakin ingin lari dari ujian itu maka dari itu guys disetia pada ujian dari Tuhan dari mana arah apapun kita harus kemampu dalam arti mampu kita itu harus tetap jalan kehidupan sehari-hari kita walaupun kita dalam keadaan diuji dengan satu syarat bias kuncinya itu jika kita dalam keadaan diuji oleh Tuhan satu syarat nyabuk jangan kau bercerita kepada orang lain kepada siapapun kepada guru orang tuam sahabat teman-teman dan keluarga besar dari orang tuam jangan kau ceritakan sekali-kali dan jangan kau ceritakan kepada kita katakan simpan aja dalam hati sendiri dan kamu bilang dalam hatimu saya yakin ujian ini dari Tuhan pasti akan berakhir dan akan kembali normal seperti sedia kalah atau sebelum datang ujian itu dan tip untuk anda semua atas jadi begini semua masalah yang ada di dunia yang datang mencari Tuhan atau ujian ini itu biasanya terlibatnya pihak ketiga contohnya pihak ketiga bisa jadi dari orang kita sendiri yang mengenai rumah tangga ini khususnya untuk rumah tangga terus dari adik kita adik kandung kita dari kakak kandung kita itu bisa mengenai rumah tangga kita terus bisa dari keluarga besar orang tua laga dari orang tua itu bisa menaruh kita guys untuk memengaruh keadaan semakin keruh ujian itu yang dilimpahkan di rumah tangga kita guys dan jangan sampai guys jika rumah tangga anda dalam keadaan di ujian jangan sampai anda bercerita kepada sahabat pun atau menceritakan masalah anda kepada keluarga anda atau kepada tetangga anda teman anda sahabat anda lagi-lagi yang membayangkan jika kau punya masalah atau ujian di rumah tangga anda anda bercerita kepada seorang yang bukan istilahnya bukan keluarga dari kamu umpamanya jika anda perempuan terus anda bercerita kepada laki-laki itu sangat bahaya itu bisa akan mempergeru keadaan rumah tangga anda rumah tangga anda tidak bakalan tambah semakin bagus malah tambah perantakan istilahnya seorang laki-laki yang dalam keadaan di uji rumah tangga dia bercerita kepada perempuan itu tidak menambah masalah itu selesai malah menambah beberapa masalah begitu guys terutama sebenarnya hidup itu kuncinya sebenarnya ada di manusia hanya satu hidupan di dunia itu siapakah dia manusia satu dia yang bernama wanita jadi semua lingkung-lingkung hidup semua permasalahan masalahan hidup semua apapun yang ada di dunia ini semuanya terkait dengan sesosok manusia yang bernama wanita jadi kunci kehidupan itu ada di wanita jika wanita yang telah diuji di rumah tangga akan hancur rumah tangga itu saya yakin jika wanita itu kuat menahan ujian dari Tuhan yang ditembakkan di rumah tangga ini dia jalani dengan apa dan tidak pernah melewuk kepada siapa itu saya yakin suatu saat dia akan membuatkan hasil dari usia ibaratnya kayak orang sekolah dalam kakak menerima ujian dia lulus jika lulus pasti disitu ada kesenangan lulus kegembiraan itulah sebenarnya kehidupan 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 di dunia ini sebenarnya simple semuanya ada disitu semuanya walaupun anda sholat dengan waktu sembahyang atau bertapa melakukan segala perintah-perintah di dalam mahkamah jika anda tidak bisa menahan atau tidak kuat menerima ujian ujian itu percuma apa yang anda jalani sia-sia semuanya kenapa Tuhan memberikan sebuah keyakinan pada kita agar kita itu kuat dan menerima ujian ujian itu ya begitulah guys sedikit dari kamu semoga kata-kata putur saya ini bisa menambah anda lebih kuat lebih maju untuk menghadapi kenyataan atau ujian dari itu oke guys sampai disini dari kami semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton